Ya, nasi pertemuan yang lebih banyak kita bernostalgia, kami mengenal Pak Presiden sebelum ini, jauh-jauh sebelum ini, kami mengenal sekarang, jadi pertemuan itu lebih kepada bagaimana kita lebih meningkatkan persaudaraan diantara dua bangsa, diantara dua negara, dan sangat diwarnai oleh suasana nostalgia. Kita, maknanya adalah ternyata Timur Leste dengan Indonesia tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan lain selain kita harus betul-betul lebih meningkatkan persaudaraan, karena pada dasarnya kedua negara ini adalah dua negara yang tidak bisa dipungkiri bertetangga, jadi kita harus hidup bertetangga dengan baik, bersahabat, dan bersaudara. Kita berusaha untuk melupakan masa-masa lalu yang juga dalam catatan sejarah sangat tidak mengenakan buat kita di Indonesia dengan Timur Leste. Kita lupakan, kita melihat ke depan bagaimana hubungan antara kedua negara, kedua bangsa ini harus jauh lebih bersama, tidak di sini tidak, tetapi itu sudah merupakan bagian dari rencana ke depan kami, kita ingin membantu, kita ingin bekerja sama untuk bisa menemukan banyak mungkin tokoh-tokoh pahlawan dari Timur Leste yang perlu dicari di mana mereka berada sekarang, nah itu kita harus sama-sama mencari, tidak bisa masing-masing mencari tidak bisa, lebih baik kita sama-sama Timur Leste semua Indonesia bekerja sama untuk bisa mencari di mana mereka. Baru saya sudah lapor di pusat, sudah saya menyarankan supaya kita bentuk semacam tim bersama, tapi itu masih baru wacana, belum pada operasional. Begitu kami datang dan kami diterima seperti ini, mulai dari airport kemudian sampai ke Metinaro, kemudian di Seroja, Taman Pahlawan Seroja, kemudian kita makan siang tadi sampai dengan sekarang ini, saya terus terang rasa bangga dan terharu, begitu penerimaannya begitu bersahabat, atmosfer bersahabat. Saya rasa dengan cara demikian lupa deh semua yang lalu yang pahit itu, di suasananya begitu, perasaannya begitu. Kalau kerjasamanya saya rasa kita rasakan manfaatnya besar, dengan sangat baik, bahwasannya di setiap perbatasan dua negara itu ada sedikit riak-riak kecil, saya rasa itu wajar. Nah dengan kerjasama yang ada ini bisa mencugah riak itu untuk tidak jadi gelombang, harus begitu. Hari yang kecil itu harus bisa diselesaikan dengan baik, dengan spirit kerjasama. Terima kasih ya.